Rawon Makanan berkuah hitam ini sudah tersebar di beberapa daerah baik di Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. Ciri khas yang tak terpisahkan dari makanan ini yaitu kuah hitam dari Kluwek dan Tauge mentah. Tauge memberi sensasi sayur segar saat mulut sedang melumat daging sapi. Lontong Kupang Makanan khas Jawa Timur selanjutnya yaitu Lontong Kupang berisi sate kerang, lontong, bola-bola lentoh, dan kupang itu sendiri. Sekilas, melihat kupang mungkin nampak seperti kacang hijau. Akan tetapi sebenarnya kupang adalah jenis hewan. Rumor negatif akan kupang yang didapatkan dari kotoran manusia itu tidak benar ya Zens today. Rujak Cingur Bedanya rujak cingur dengan rujak sayur biasa yaitu adanya tambahan cingur. Cingur adalah mulut sapi atau istilahnya congor sapi dalam bahasa Jawa. Dalam satu porsi biasanya sang penjual hanya memasukkan 4-5 irisan cingur saja. Rujak Soto Rujak dan soto ternyata bisa dipadukan loh. Cita rasanya segar, tidak aneh seperti yang dibayangkan. Penyajiannya yaitu dengan menyiapkan sayur-sayur pada rujak kemudian disiram dengan kuah soto. Supaya lebih terasan ikhmat, bisa disajikan dengan perasan jeruk nipis di atasnya. Pecel Semanggi Semanggi merupakan jenis sayuran yang bisanya ditemukan di pematang sawah. Biasanya masyarakat menggunakannya untuk sayur semanggi. Di Surabaya, semanggi malah menjadi makanan khas berupa pecel semanggi. Pecel ini sama dengan pecel-pecel lainnya hanya saja ada sayur semanggi yang telah dikukus sebagai isi utamanya disajikan bersama keruput puli dan bumbu pecel nan pedas cocok untuk sarapan kamu di Surabaya Zans Today. Nasi Tumpang Nasi Tumpang Cabai, cabai, garam, DLL Walaupun terbuat dari tempe busuk, rasanya tidak sebusuk itu loh.